Seborga. Desa kecil di Italia yang mau merdeka dan ingin jadi negara. Keaneka ragaman budaya dan alam di memang tidak bisa dibantah lagi. Seperti halnya terdapat sebuah desa kecil di Riviera Italia yang memiliki impian, yaitu merdeka dan menjadi negara sendiri. Nama itu adalah Seborga. Bagaimana tidak, desa ini sudah memiliki-sudah memiliki bendera sendiri. Lagu kebangsaan, paspor, perangko, dan mata uang. Bahkan mereka sudah memproklamirkan sebagai dan tentunya memiliki raja. Desa ini sudah mengupayakan kemerdekaannya sejak tahun 1960-an dan mereka berharap akan mendapatkan pengakuan hukum atas kedaulatannya. Putri Nina adalah wanita pertama yang memegang jabatan tersebut. Putri yang memiliki nama asli Nina Dobler Menegato ini menemukan desa ini 15 tahun yang lalu. Awalnya saya pikir seluruh cerita itu cukup lucu dan saya tidak menganggapnya serius. Tetapi kemudian saya membacanya dan itu semua benar. Kata Putri Nina tentang klaim kemerdekaan Seborga. Klaim kemerdekaan Seborga berasal dari awal tahun 1960-an. Konon pada tahun 1729 seorang biarawan menjualnya ke Kerajaan Sardinia dan menjadi bagian dari Kerajaan Italia. Namun, bukti sejarah penjualan itu tidak ada. Dan artinya Seborga tidak pernah secara sah menjadi bagian dari Italia. Namun, perjuangan kemerdekaan itu tidaklah mudah. Karena Mahkamah Konstitusi Italia dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa sebelumnya telah menolak permintaan Seborga untuk merdeka. Giorgio Charbone sebagai pangeran pertama Seborga terus memperjuangkannya. Karena pada tahun 1960-an dirinya menutup perbatasan. Menolak bayar pajak ke Italia. Dan memiliki pelat nomor Seborga di mobilnya. Biarpun indah, Seborga memang memiliki pesona yang jauh berbeda dari Monaco. Seborga adalah kebalikan dari Monaco dalam banyak hal sangat membumi. Tenang dan magis. Dan orang-orang yang tinggal di sana sangat berorientasi pada alam dan ramah. Kata seorang penduduk desa Seborga yang berasal dari Estonia. Kaidi Katarin Nox. Pemerintah Italia sendiri telah menyatakan kalau mereka tidak akan memberikan gelar bangsawan kepada siapapun. Namun, gelar pangeran dan putri adalah berasal dari undang-undang yang dibuat oleh Seborga. Meskipun tidak ada kekuatan hukum sama sekali. Ini namun untuk saat ini. Seborga hanya desa kecil yang indah di Italia Utara. Desa yang dekat dengan Perancis ini memiliki lebih dari 300 penduduk. Terima kasih telah menonton!